SOC A506 pesanan dari akun Aditya Cajak yang ada di Tasikmalaya 2x driver SOC A506 dengan variasi kabel sisi red indikator DCO di 0, sudah berada dalam tegangan aman Tuk bias 309 bagian PNP disini 317 Nanti untuk bias menyesuaikan keseimbangannya Untuk pengetesan selanjutnya Langsung diaplikasikan transfer final Dipasang pada PCB saja ya mas Untuk driver yang kedua Untuk transfer TEF Skema standar menggunakan 5198 Disini kita upgrade menjadi 5200 Sesuai yang ada di deskripsi Untuk tegangan regulator Ini menggunakan tegangan VAC Kita ambil dari extra trafo Menggunakan 2 jalur seperti ini bisa mas Yang penting bagian pin tengah ini Ini CT nya 12V Untuk penggunaan 1 regulator Untuk 2 driver Bisa menambahkan 3 jalur Tetap di tegangan 12V sampai 15V Ini untuk driver yang kedua Protect dalam keadaan saturasi Untuk penurunan Atau penyesuaian tegangan bias itu Membutuhkan waktu ya mas Untuk SOCA506 Disini kita memastikan tegangan bias imbang saja Bias sudah berada dalam tegangan imbang Untuk DSO nya masih dalam penurunan Ini lama-lama akan naik mas Untuk PNP nya akan turun Menyesuaikan keseimbangannya Untuk DCU nya sudah berada dalam tegangan aman Tepat di titik 0 Kita menggunakan IC TL071 Texas Instrument Terima kasih banyak buat akun Aditya Semoga cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh